Ibu santai, mungkin ada yang nanti harus ke pesta, ada yang harus ke pasar nih Ibu-Ibu ya. Ini menyempatkan waktu untuk hadir pada pertemuan hari ini. Maka saya selaku MC pada hari ini mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak-Ibu luangkan untuk kami. Ya Bapak-Ibu kalau kita sesekilas ya Bapak-Ibu ya, tidak terasa anak-anak kita ini sebentar lagi akan menyelesaikan masa pendidikannya di SMA. Nah, kalau kita lihat waktu-waktu sebelumnya ya Bapak-Ibu ya, banyak hal yang telah dilalui oleh anak-anak kita Bapak-Ibu. Anak-anak kita dulu harus beralih dan beradaptasi dari offline menuju online dan itu tidak mudah. Kemudian mereka harus beradaptasi dengan berbagai cara ya Bapak-Ibu ya dan puji Tuhan anak-anak kita dapat melalui itu semua. Dan akhirnya, dalam waktu dekat ini anak-anak kita akan menghadapi ujian akhir sekolah atau yang sekarang disebut dengan asismen akhir sekolah. Dan untuk itu, supaya kita mengetahui bersama bagaimanakah asismen akhir sekolah ini yang menjadi salah satu syarat lulusan. Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama ya Bapak-Ibu ya, paparan dari Bapak Hendro selaku Kepala Sekolah dan Ibu Lena selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Namun sebelum itu Bapak-Ibu, kita akan memulai seluruh rangkaian hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Juwita. Kepada Ibu Juwita, kami bersilapan. Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak-Ibu orang tua murid dan juga anak-anakku sekalian serta para kepala sekolah dan juga guru-guru. Mari kita mengawali pertemuan sosialisasi asismen kita ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan. Dan terima kasih kami sudah berkumpul di sini Tuhan untuk kami sama-sama memendengarkan sosialisasi dari asismen akhir sekolah yang akan diaparkan oleh Bapak Hendro selaku Kepala Sekolah kami dan juga Ibu Lena sebagai Wakil Kurikulum Sekolah kami Tuhan. Tuhan berkatilah apa yang akan mereka bicarakan supaya info ini sungguh-sungguh berguna Tuhan untuk kemajuan anak didik kami dan Tuhan juga berkati para orang tua yang akan mendengarkan dan siswa-siswi kami yang terkasih yang juga akan mendengarkan supaya kami sama-sama diberkati dan mendapatkan info yang berguna bagi persiapan nanti asismen di akhir sekolah anak-anak kami khususnya Tuhan. Tuhan berkati untuk orang-orang yang juga akan menghandle segala sesuatu yang terkait dengan Zoom ini Tuhan. Berkati Pak Febri, berkati semuanya Tuhan rangkaian acara ini dan juga MC Ibu Desta dari awal petengah hingga akhirnya Tuhan. Biar Tuhan saja yang memberkatinya sehingga berjalan dengan baik dan kami diakhiri dengan info-info yang sungguh membawa kami semakin hari mau memberikan yang terbaik untuk masa depan kami khususnya untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan kami membukanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan pertolongan Tuhan lah kami bisa mendapatkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, amin. Terima kasih Ibu Juwita sudah membuka acara ini dengan doa. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara hari ini saya akan membacakan untuk akhir-akhir kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi sudah dibuka dengan doa oleh Ibu Juwita. Selanjutnya akan ada pembukaan dari Kepala Semak 7 Penampur Jakarta oleh Bapak Hendro. Setelah itu akan dilanjutkan dengan paparan asesmen akhir sekolah oleh Ibu Lina Selaku, wakil Kepala Semak 8 bidang kurikulum. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan terakhir nanti adalah doa penutup. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Dan langsung saja kita akan menuju pada rangkaian acara berikutnya, yaitu pembukaan dari Kepala Semak 7 Penampur yaitu Bapak Hendro. Kepada Bapak Hendro, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Desta. Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 12-17 Penampur Jakarta. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Bertemu kembali dengan kami sekalipun di ruang Zoom. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat ya. Dan bagi yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, ada beberapa orang tua juga dirawat dan juga anak-anak. Kami doakan sehat, cepat pulih. Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan Ibu Desta, akhirnya kita memasuki tahap akhir pembelajaran para siswa kelas 12 di tahun ini. Artinya memang para siswa kita atau anak-anak kita akan sebentar lagi memasuki kelulusan di Semak 7 Penampur Jakarta. Satu langkah lagi Bapak Ibu yang harus mereka ikuti yaitu asesmen akhir sekolah. Kata-kata atau istilah asesmen akhir sekolah ini mungkin baru didengar oleh Bapak Ibu karena memang ini berdasarkan peraturan pemerintah yang baru. Kalau dulu namanya ujian sekolah. Tapi berdasarkan peraturan pemerintah yang baru, namanya peraturan ini berganti menjadi asesmen akhir sekolah. Tapi segala sesuatu pelaksanaannya masih sama seperti yang dialami oleh para siswa tahun lalu, yaitu dimulai dengan ujian praktik dan juga ujian tulis. Nah Bapak Ibu, mengingat beberapa masukan dari orang tua murid di angkatan yang lalu, maka di tahun ini anak-anak kita, para siswa kelas 12, itu sudah selesai pembelajaran atau ujian akhir sekolah mereka itu di akhir Maret Bapak Ibu. Jadi kalau tahun lalu masih ada beberapa ujian praktik yang tersisa di bulan April dan orang tua siswa pada saat itu mengeluh karena di bulan April itu anak-anak harus fokus pada persiapan UTBK, maka saya pribadi akhirnya berkeras lah. Untuk khusus MAK 7, tidak ada ujian praktik setelah Maret. Jadi kami memang akhirnya memadatkan atau mengedepankan ujian akhir yang masih dijadwalkan di SMAG lain di bulan April itu, kita ujian praktiknya di bulan Februari dan juga bulan Maret. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan berpindahnya atau dimajukannya ujian praktik dan tidak ada lagi ujian-ujian di bulan April, anak-anak kita bisa fokus pada persiapan untuk menghadapi UTBK dan harapannya semakin banyak juga anak-anak kita yang bisa lolos di perguruan tinggi negeri atau juga di perguruan tinggi luar negeri dan juga perguruan tinggi swasta yang memang sudah diharapkan. Sebagai informasi, Bapak Ibu, 121 siswa kita yang lolos di perguruan tinggi negeri tahun lalu dan ada 15 yang masuk perguruan tinggi luar negeri dan sisanya adalah masuk perguruan tinggi swasta. Harapannya tahun ini juga lebih banyak lagi Bapak Ibu ya sebab kita sudah langsung persiapan atau memberikan waktu persiapan buat anak-anak kita di bulan April. Nah, tapi sebelum itu tentu anak-anak kita juga harus sekarang fokus pada ujian akhir sekolah atau ujian sekolah atau assessment akhir sekolah. Seperti apa yang akan mereka hadapi atau yang mereka alami nanti di ujian atau di assessment akhir sekolah. Itu akan ditampaikan oleh Ibu Dena sebagai Pakil Kala Sekolah Urusan Kurikulum. Nah, apa maksud dan tujuan dari pertemuan ini adalah supaya Bapak Ibu bisa mengetahui gambarannya apa sih yang akan dihadapi anak-anak dalam assessment akhir sekolah. Dan harapannya juga Bapak Ibu bisa mendukung baik itu persiapan aksesoris atau hal-hal yang dibutuhkan ya perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk ujian akhir assessment akhir sekolah maupun juga dukungan dalam persiapan mental dan juga persiapan fisik sehingga anak-anak bisa lancar mengadakan atau mengikuti assessment akhir sekolah ini. Terakhir mungkin informasi Bapak Ibu kalau semuanya sudah selesai dan kemudian sudah ada pengumuman di bulan Mei kita akan wisuda di minggu kedua di Sabtu pekan kedua di bulan Mei. Itulah jadwal untuk wisuda di tahun ini. karena kalau di tahun lalu itu minggu pertama hari Sabtu itu sudah wisuda tapi karena tahun ini jadwal pengumuman lulusan itu diundur sesuai dengan ketetapan pemerintah maka juga wisudanya juga pelaksanaan wisuda juga diundur jadi minggu kedua. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan mohon disimak baik-baik apa yang akan disampaikan Ibu Lena sehingga kita bisa mengetahui bersama dan memaklumi apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa lebih membuat Bapak Ibu paham tentang apa yang akan kita ikuti pada hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Hendro untuk pemaparan singkat yang diberikan mengenai apa-apa yang harus nanti mungkin juga orang-orang tak persiapkan tadi sudah sedikit dibahas ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita akan menuju pada ajaran inti kita Bapak Ibu yaitu pemaparan mengenai asesmen akhir sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Lena selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Silahkan Ibu Lena. Baik, terima kasih Ibu Desta. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12. Pagi. Selamat pagi Ibu. Ibu. Pagi Ibu. Saya izin share ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu di screennya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Pagi ini saya akan mensosialisasikan tentang pelaksanaan asesmen akhir sekolah yang akan dilaksanakan di SMAK 7 Penabur. untuk rangkaian kegiatan kelas 12 ujian praktiknya Bapak Ibu itu di tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2024. Surat pemberitahuannya sudah kami kirimkan melalui wali kelas ya Bapak Ibu ya. Sepertinya harusnya sudah dikirim. Kemudian untuk asesmen akhir sekolah tulisnya itu akan dilaksanakan di tanggal 13 sampai dengan 21 Maret 2024. Nah, untuk pengumuman kelulusannya Bapak Ibu kalau sebelumnya prediksinya tanggal 4 ya Bapak Ibu 4 atau 3 Mei nah ini ada perubahan pengumuman kelulusannya dari pemerintah itu di tanggal 6 Mei 2024. Sehingga untuk Purnawiata atau tadi yang seperti diinformasikan oleh Pak Hendro wisuda kita itu jatuh di tanggal 11 Mei di hari Sabtu. Ya, ini adalah rangkaian kegiatan akhir dari kelas 12. Kemudian Bapak Ibu untuk bentuk asesmen akhir sekolah yang berlaku di Semak 7 Penabur itu bentuknya terdiri dari ujian praktik dan ujian tertulis. Nah, ujian praktik itu hanya untuk mata pelajaran yang mempunyai keterampilan konkret. Contohnya pendidikan agama dan karakter bahasa Indonesia bahasa Inggris kemudian penjas orkes fisika biologi kimia kemudian ada lintas minat bahasa Jepang juga lintas minat informatika termasuk juga ada rekayasa dan kerajinan Bapak Ibu. kemudian untuk ujian tertulisnya ujian tertulis ini untuk semua mata pelajaran Bapak Ibu ya kalau tadi ujian praktik hanya beberapa mata pelajaran saja kalau ujian tertulis itu untuk semua mata pelajaran kegiatan ujian praktik maupun ujian tertulisnya itu kita akan laksanakan secara on-site di sekolah Bapak Ibu. Untuk asesmen akhir sekolah praktiknya untuk program IPA ya Bapak Ibu ya ada beberapa mata pelajaran seperti yang tadi sudah saya sebutkan di pendidikan agama Kristen itu nanti ujian praktiknya ini secara garis besar Bapak Ibu ya siswa nanti akan melakukan refleksi nah tema-temanya sudah diberikan oleh gurunya kepada siswa dan mereka juga sudah sudah melakukan simulasi Bapak Ibu kemudian untuk penjas orkes itu nanti ujian praktiknya melakukan serangkaian senam lantai kemudian ada lari cepat dan basket untuk bahasa Indonesia Bapak Ibu untuk bicara atau bicara itu nanti siswa memilih salah satu ada monolog pidato baca puisi atau prosedur komplek kemudian bahasa Indonesia selain berbicara ada juga praktiknya menulis ada dua jadinya Bapak Ibu ketika menulis ini nanti siswa akan diberikan bacaan berupa cerpen nanti siswa diminta untuk mengkritik cerpen tersebut membuat kritik terhadap cerpen kemudian untuk mata pelajaran bahasa Inggris untuk bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia ada dua dia speaking dan writing speakingnya itu nanti siswa diminta berpidato dengan topik tertentu yang memang sudah diinformasikan oleh gurunya untuk writingnya nanti siswa diminta untuk membuat tulisan dari tema yang sudah diberikan kemudian seni Bapak Ibu ada seni musik seni musik itu siswa membuat lagu ya Bapak Ibu kemudian seni tari itu siswa membuat tari kreasinya sendiri-sendiri seni teater itu siswa membuat seperti pertunjukan teater nah untuk seni rupa itu nanti siswa melukis untuk mata pelajaran fisika kimia biologi itu praktikum jadi nanti masing-masing siswa melakukan satu praktikum untuk baik fisika kimia biologi jadi oleh guru mata pelajarannya sudah diberikan beberapa materi tentang praktikum nanti pada saat hari siswa akan diundiu untuk mendapat praktikum apa sih yang dia dapat misal contohnya biologi biologi itu ada uji amilase uji enzim kata lase kemudian ada morfologi afes dan sebagainya Bapak Ibu nanti ketika diundi ketika hari ujian praktik siswa itu dapat yang mana seperti itu itulah yang akan nanti dikerjakan oleh siswa ketika ujian praktik di laboratorium kemudian Bapak Ibu untuk PKWU atau rekayasa ini siswa itu membuat produk teknologi terapan produk yang dibuat ini sebenarnya adalah produk yang materi ini sudah pernah mereka pelajari dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 jadi siswa dibebaskan untuk pilih salah satu mau membuat apa seperti itu kemudian untuk lintas minat ya Bapak Ibu ada lintas minat bahasa Jepang ini nanti dia siswanya presentasi ada topik dari gurunya jadi siswa berbicara secara menggunakan bahasa Jepang kemudian untuk lintas minat informatika nanti siswa diminta membuat presentasi dari projek Arduino atau aplikasi Android yang mereka buat seperti itu ini untuk program IPA Bapak Ibu untuk program IPS untuk pendidikan agama Kristen penjas orkes bahasa Indonesia bahasa Inggris seni rupa seni musik seni tari seni teater dan lintas minat semua sama Bapak Ibu yang berbeda hanya poin 7 yaitu PKWU kalau di IPS disebutnya kerajinan kalau di IPA disebutnya rekayasa untuk di IPS ini Bapak Ibu siswa nanti diminta untuk membuat produk 3 dimensi dari limbah sekitar contohnya bisa membuat fas dari koran-koran bekas contohnya seperti itu atau tempat pensil dari bahan-bahan bekas seperti itu ya Bapak Ibu jadi kurang lebih seperti itu gambaran besarnya ujian praktik yang nantinya akan dilaksanakan oleh siswa kelas 12 untuk tanggal pelaksanaan ujian praktiknya seperti tadi yang sudah disebutkan itu kita dari tanggal 23 Februari sampai dengan 4 narat di 23 Februari itu kita ada ujian praktik menulis dulu Bapak Ibu kemudian nanti dilanjutkan ada ujian praktik bahasa Jepang dan informatika ujian praktik lintas minat nah untuk di tanggal 23 ini bagi siswa yang mengikuti lintas minat bahasa Inggris Bapak Ibu karena dia di lintas minat bahasa Inggris tidak ada ujian praktiknya karena sudah include di bahasa Inggris maka siswa nanti akan tetap masuk untuk belajar persiapan ujian praktik bahasa Inggris seperti itu Bapak Ibu lanjut kemudian di tanggal 26 Februari itu ada ujian praktik writing bahasa Inggris kemudian dilanjutkan ujian praktik sesuai jadwal begitu juga di tanggal 27 Februari sampai dengan 4 Maret kurang lebih tampilan jadwalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya jadi satu hari itu siswa hanya maksimal melakukan 2 ujian praktik kemudian kemudian selama ujian praktik Bapak Ibu siswa hadir tetap seperti biasa Bapak Ibu 6.30 walaupun misal disini ada di 12 IPA 4 siswa dengan nomor peserta 124 sampai 140 kan baru mulai di pukul 9.30 tapi tetap mereka masuknya 6.30 supaya mereka persiapan di sekolah saja Bapak Ibu supaya jangan sampai nanti ketika waktunya anak itu sudah ujian praktik ternyata anaknya belum sampai di sekolah jadi itu yang menjadi salah satu pertimbangan kami mereka tetap masuk seperti biasa kemudian Bapak Ibu untuk asesmen akhir sekolah tulis ini adalah jadwal untuk asesmen akhir sekolah mulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan 21 Maret disini ada 14 mata pelajaran semua mata pelajaran waktu pengerjaannya 120 menit Bapak Ibu jadi waktu yang diberikan cukup banyak Bapak Ibu jadi kami harap nanti siswa bisa memanfaatkan waktu itu dengan semaksimal mungkin lanjut ya Bapak Ibu ini untuk komposisi selama asesmen akhir sekolah tulis jadi kami akan menggunakan dua lantai yaitu di lantai dua dan lantai tiga sebagai ruang ujian dimana tiap ruangnya itu kapasitas maksimalnya adalah 20 orang siswa kecuali di ruang sebelas itu hanya 13 siswa nah masing-masing ruang ini nanti ada dua orang pengawas yang mengawas ruangan ini ada beberapa tata tertib asesmen akhir sekolah untuk peserta mungkin saya akan menginformasikan yang intinya saja Bapak Ibu karena ini nanti pasti akan saya bacakan kepada siswa yang pertama mungkin masalah kehadiran siswa 630 itu siswa sudah hadir di sekolah Bapak Ibu ketika ujian asesmen akhir sekolah supaya tidak terlambat karena jika terlambat itu tidak ada penambahan waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal kemudian Bapak Ibu masalah kerapian mungkin jadi selama asesmen akhir sekolah ini kita tetap menggunakan peraturan semak 7 penabur yang sudah tertuang di tata tertib peserta didik jadi kerapian di sini yang dimaksud adalah rambutnya kemudian pakaian seragamnya sepatunya kaos kakinya yang masuk itu ya Bapak Ibu ya jadi mungkin ada yang rambutnya bagi yang laki-laki agak panjang mungkin untuk dirapikan seperti itu kemudian Bapak Ibu di poin 17 ini Bapak Ibu jadi mengingatkan kembali tentang tata tertib yang ada di peserta didik ini sebenarnya juga ada di tata tertib semak 7 Bapak Ibu ya di poin 17 ini jadi jika siswa melanggar di poin ke 17 ini menanyakan jawaban kepada siapapun bekerja sama dengan peserta lain memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal kemudian memperlihatkan pekerjaan kepada peserta lain membawa naskah soal keluar ujian atau menggantikan dan digantikan oleh orang lain maka konsekuensinya adalah nilai asesmen akhir sekolahnya 0 dan tidak diberikan remedial seperti itu Bapak Ibu kurang lebih itu tata tertib yang ingin saya sampaikan kemudian kita ke kriteria kelulusan Bapak Ibu untuk kelulusan kelulusan peserta didik itu ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan guru dengan kriteria yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 11 yang kedua memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik yang ketiga lulus asesmen akhir sekolah dengan ketentuan sebagai berikut yang pertama nilai akhir asesmen akhir sekolah setiap mata pelajaran yang melaksanakan ujian praktik minimal 55 jadi untuk mata pelajaran yang ada praktiknya nilainya harus 55 minimal diperolehnya dari mana diperoleh dari 15% nilai ujian tertulis jadi AAS tertulisnya 15% ditambah 15% nilai ujian praktik atau nilai AAS praktik ditambah 70% nilai portofolio nilai portofolio itu adalah rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan rapot dari semester 1 sampai dengan semester 6 yang kedua nilai akhir asesmen akhir sekolah setiap mata pelajaran yang tidak melaksanakan ujian praktik minimal 55 diperoleh dari 30% nilai ujian tertulis ditambah 70% nilai portofolio atau rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan rapot dari semester 1 sampai 6 jadi untuk poin 1 dan 2 ini kalau di poin 1 ada persentase untuk nilai praktiknya tapi kalau di poin 2 itu tidak ada persentase untuk nilai praktik karena dia tidak ada ujian praktiknya itu ya Bapak Ibu ya poin 3 rata-rata nilai akhir asesmen sekolah atau asesmen akhir sekolah seluruh mata pelajaran minimal 60% jadi rata-rata semua pelajaran nilainya itu kalau di rata-rata harus minimal 60% tidak boleh kurang dari itu kalau boleh ditulis secara singkat mungkin seperti ini ya Bapak Ibu untuk mata pelajaran yang ada praktiknya seperti PAK PJOK Seni Bahasa Indonesia Bahasa Inggris PKWU Fisika Kimia Biologi Lin Min Informatica dan Lin Min Bahasa Jepang ini nilainya minimal 55 dari AAS tulisnya 15% AAS praktiknya 15% portofolionya 70% sedangkan untuk yang non praktik seperti mata pelajaran matematika PPKN sejarah ekonomi geografi sosiologi lintas minat Bahasa Inggris minimal nilainya 55 dari AAS tulisnya 30% dan portofolionya 70% seperti itu Bapak Ibu saya akan tampilkan contoh perhitungan nilai asesmen akhir sekolah Bapak Ibu misal nilai asesmen akhir sekolah tulisnya dapat 60 kemudian nilai asesmen akhir sekolah praktiknya mendapat nilai 75 kemudian nilai semester 11P6 ini rata-rata ya Bapak Ibu nilainya 75 maka perhitungan nilai akhir dari AAS itu adalah 0,15 dikali nilai AAS tulis ditambah 0,15 kali nilai AAS praktik ditambah 0,7 dikali nilai semester 1 sampai 6 nilai rata-ratanya setelah dihitung nilainya 72,75 maka ini akan dibulatkan menjadi pembulatan terbaik Bapak Ibu ini menjadi 73 ini contoh perhitungan mata pelajaran yang ada ujian praktiknya kalau tidak ada ujian praktiknya bagaimana berarti nilai assessment akhir sekolah tulisnya ini dikali dengan 30% atau 0,3 kemudian tidak ada nilai AAS praktik seperti itu berikut untuk simulasi nilai kelulusan Bapak Ibu jadi nilai akhir AAS itu Bapak Ibu yang tadi kita hitung itu nantinya akan muncul di ijasa ya Bapak Ibu ini ada program IPA contohnya program IPA nilai ini jika kita lihat nilai akhir AAS nilainya paling rendah 60 dan rata-ratanya dari semua mata pelajaran adalah 73 berarti siswa ini bisa dinyatakan lulus kenapa karena tidak ada nilai yang di bawah 55 per mata pelajarannya dan rata-rata mata pelajarannya dia sudah lebih dari 60 itu Bapak Ibu sekarang kita ke yang kedua contoh nilai misal disini nilai bahasa Inggrisnya ada 54 Bapak Ibu walaupun disini rata-rata mata pelajarannya semua 78 tetapi karena poin disini ada nilai kurang dari 55 Bapak Ibu maka siswa yang mendapat nilai ini dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi kriteria kelulusan yang tadi sudah saya paparkan kita lanjut Bapak Ibu nah ini ada contoh yang lain misal ini program IPS disini nilainya paling rendah 55 Bapak Ibu paling rendah 55 tetapi ketika sudah di rata-rata nilainya itu 59 rata-rata dari semua mata pelajaran nilai yang seperti ini Bapak Ibu juga dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi tadi yang poin ketiga rata-rata nilai semua mata pelajaran minimal 60 disini rata-rata nilai AAS nya masih 59 sehingga siswa dengan nilai ini dia dinyatakan tidak lulus seperti itu Bapak Ibu mungkin demikian Bapak Ibu paparan yang saya dapat sampaikan untuk AAS persiapan asesmen akhir sekolah untuk anak-anak kita kelas 12 Bapak Ibu mari kita sama-sama Bapak Ibu kita support anak-anak kita kita beri motivasi kepada mereka supaya mereka itu bisa mempersiapkan diri dengan baik menjelang hari-hari ujian praktik dan ujian tulis nanti tidak hanya persiapan secara materi saja materi untuk ujian praktik dan ujian tulisnya juga untuk tetap menjaga kesehatan apalagi sekarang sudah mulai sering-sering hujan ya Bapak Ibu ya jadi supaya mereka tetap nanti bisa mengikuti ujian praktik dan ujian tulisnya dengan baik demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam berkata-kata saya kembalikan lagi kepada Ibu Desta terima kasih ya baik terima kasih Ibu Lena untuk paparan yang sudah diberikan mengenai assessment akhir sekolah yang nantikan dihadapkan anak-anak kita baik itu nanti praktik maupun tulis Bapak Ibu sekarang kita telah sampai pada sesi tanya-jawab untuk itu bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan melalui kolom chat atau langsung Ibu Lena bagaimana Ibu Lena langsung bisa langsung chat juga bisa Ibu Lena begitu ya oke tadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya Ibu Grace Manuela menanyakan lintas menat bahasa Inggris apakah ada uprak tidak ada ya Ibu ya tadi sudah dijawab oleh Ibu Lena berikutnya pertanyaan ada dari Ibu Daryl ingin menanyakan ke pimpin sekolah untuk informasi jadwal uprak tertulis dan sebagainya terutama yang di-share di pertemuan hari ini apakah boleh di-share ke orang tua boleh ya Ibu Lena ya nanti akan di-share kalau untuk yang ujian praktik sudah pernah kami share melalui alih kelas Bapak Ibu untuk ujian sekolah tulisnya akan kami share juga melalui surat resmi dari sekolah Bapak Ibu ya karena baru kemarin saya mendapatkan jadwal pasti untuk ujian sekolah tulisnya nanti akan di-share ya baik terima kasih Ibu Lena jadi tenang saja Ibu nanti akan di-share oleh wali kelas melalui wali kelas ya baik apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silahkan jika ingin menanyakan terkait dengan ujian dari Bapak atau Ibu Nirwan Ibu Nirwan mungkin ya ujian tulisnya berapa lama Ibu Lena ujian tulis itu tujuh hari ya Bapak Ibu ya mulai dari tanggal tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh satu maret ya waktu pengerjaannya masing-masing mata pelajaran seratus dua puluh menit jadi kalau siswa itu kurang lebih pukul dua belas sudah selesai dari sekolah perharinya ya terima kasih Ibu Lena satu minggu ya Bapak Ibu ya tadi sudah disampaikan tanggal tiga belas maret sampai dengan dua puluh satu maret berikutnya dari orang tua Monica mau dapat diberikan penghitungan nilai siswa sampai dengan saat ini sehingga siswa tahu target nilai yang akan dicapai dalam asesmen makanan sekolah atau mungkin juga Pak Hendro mungkin bisa menjawab juga Pak Hendro ya terima kasih Bapak Ibu berdasarkan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Lena yang menjadi bawa-bawa terbesar itu adalah direrapot Bapak Ibu ya jadi bisa dilihat nilai rapotnya itu untuk masing-masing mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5 kemudian nanti yang belum ketahuan adalah semester 6 karena belum terima rapot baru PAT kemarin nah kalau ditanyakan nilai-nilai mereka berapa yang tersedia itu baru nilai rapot semester 1 sampai 5 Bapak Ibu nah untuk itu bisa langsung dihitung kira-kira nilai rapot semester 6 berapa ya berdasarkan fluktuasi dari nilai rapot semester 1 sampai 5 dan kemudian dipakailah rumus yang tadi sudah diberikan oleh Ibu Lena untuk menghitung dan kemudian baru bisa menerka berapakah nilai ujian akhir sekolah baik praktik maupun tulis yang harus dicapai supaya bisa lulus gitu Bapak Ibu jadi kalau ditanyakan nilai-nilai rapot nilai-nilai yang anak-anak sehingga bisa memprediksi nah itu ada di rapot semua Bapak Ibu ya bisa dihitung tapi juga dengan menduga-duga kira-kira nilai rapot semester 6 nya berapa sesuai fluktuasi saja mungkin tidak akan jauh berbeda ya Bapak Ibu ya dengan apa yang dialami atau didapat di semester 1 sampai 5 begitu Bu Bu Destah yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Hendro kiranya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Monica Prisky semoga dapat terjemah baik berikutnya pertanyaan lanjutan dari Bapak atau Ibu Nirwanai apa bedanya dengan ujian PAT kemudian sekaligus pertanyaan dari Ibu Lusi materi yang diujikan apakah dari kelas 10 mungkin ya Bu karena kelas 9 kan SMP ya Bu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 silakan Bu Lina atau Pak Hendro baik apa bedanya dengan ujian PAT kalau PAT itu Bapak Ibu itu digunakan untuk rapot semester 6 seperti yang tadi Pak Hendro sudah informasikan kemudian sedangkan untuk nilai akhir AAS itu nanti yang akan dituliskan di jasa anak-anak Bapak Ibu kemudian materi yang diujikan apakah dari materinya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 Bapak Ibu materi kisi-kisi AAS itu sebenarnya sebarannya pasti sudah diberikan latihan oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing di mata pelajaran termasuk yang PAT Bapak Ibu PAT itu sebenarnya digunakan juga sebagai istilahnya tryout untuk AAS kita jadi sebelum persiapan AAS dari PAT ini juga sebenarnya merupakan gambaran dari AAS yang nantinya akan mereka laksanakan di bulan Maret nanti seperti itu kurang lebih seperti itu Pak Hendro mungkin ada yang mau ditambahkan Pak materi-materinya sebenarnya atau sebaran materi sudah disampaikan kepada rahasiswa kalau Bapak Ibu mohon dikomunikasikan ke anak-anaknya ke anak kita masing-masing ditanyakan bagaimana materinya sudah terima atau belum sebaran materi untuk AAS kalau memang ternyata jawabannya belum Bapak Ibu bisa tanyakan kembali kenapa belum kamu coba tanyakan ke Wali Kelas atau Bapak Ibu bisa kemudian follow up informasi itu kepada Wali Kelas supaya bisa ditindaklanjuti Bapak Ibu ini kan ada sekitar 15 mata pelajaran ya jadi mungkin saja ada 1-2 yang mereka ternyata miss gitu nggak dapet ya Bapak Ibu jadi bisa ditanyakan langsung ke anaknya ke siswa-siswi kita supaya bisa ditindaklanjuti informasi yang mereka dapet itu untuk ditanyakan kepada Wali Kelas atau kepada Ibu Lena supaya bisa ditahui kenapa kamu belum dapat gitu Bapak Ibu ya untuk materi AAS nantinya gitu itu Bu sebelum dilanjut ke pertanyaan berikutnya silahkan ya baik terima kasih Pak Hinder dan Bu Lena semoga dapat terjawab ya Ibu Lusi ya untuk materi ujiannya kemudian Pak ada yang menanyakan apakah Purnawiata itu sudah pasti tanggal 11 Pak apakah ada perubahan atau tidak Pak gitu tanggal 11 itu sudah pasti ya Bapak Ibu ya sebab kita tidak mau melakukannya di hari Jumat karena masih pembelajaran anak kelas 11 gitu ya kalau di hari Jumat kita laksanakan maka anak-anak itu akan pulang lebih awal kelas 10-11 dan juga persiapannya itu bisa di hari Kamis untuk persiapan semua dekorasi dan sebagainya jadi kita sudah tetapkan sebetulnya tanggal 11 kita akan melakukan Purnawiata baik Pak terima kasih sudah diberi info sudah di infokan jauh-jauh hari ya Bapak Ibu semoga Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk nanti melihat kelulusan atau Purnawiata anak kita baik pertanyaan berikutnya ya Pak untuk nilai tadi sudah ditanyakan ya rapot sudah dikumpulkan Bapak Ibu bisa minta kalau dibutuhkan bisa diminta ke kurikulum ya untuk summary-nya untuk rekap nilai rapot dari semester 1 sampai 5 jika dibutuhkan ya tidak kami keluarkan seluruhannya Bapak Ibu terima kasih ya baik itu untuk menjawab pertanyaan Ibu Chris dan juga Bapak Samuel ya oh ini Bapak Samuel bertanya kalau mau minta rapot bentuk PDF itu kemana Bapak Ibu ya baik siswa jika minta rapot bentuk PDF kalau kami sekolah tidak bisa menyediakan Bapak Ibu karena kan logo penaburnya itu nempel di kertas Bapak Ibu ya jadi biasanya kalau ada yang minta saya akan minta anak langsung scan scan dari rapot fisiknya karena kalau kita bentuk PDF logo penabur sama logo yang ada di kertas tidak tampak seperti itu Bapak Ibu jadi kalau memang ada yang perlu karena beberapa juga sudah minta ke saya butuh untuk daftar ke perguruan tinggi mereka sudah scan Bapak Ibu untuk pinjam rapot bisa melalui wali kelas ya Bapak Ibu ya seperti itu terima kasih ya baik terima kasih Ibu jadi Bapak Ibu disimpulkan ketika anak-anak ingin minta dalam bentuk PDF maka anak-anak harus meminjam rapot dari wali kelas kemudian nanti anak-anak yang scan sendiri menggunakan fonnya biasanya scan nanti kemudian diformat dalam bentuk PDF seperti itu ya Bapak Ibu ya kemudian apakah kelas 12 itu ujiannya hanya uprak dan tulis saja apakah ada ujian lain ya kelas 12 terakhir ya 4 yang kemarin terakhir terus ada uji ulang nanti Senin kemudian dan uprak sama uji tulis saja sampai situ kelas 12 baik terima kasih Ibu Lena ya kemudian pertanyaan dari Ibu Chris ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Hendrik atau Ibu Lena ya nilai 4 kapan diumumkan silahkan Pak Hendrik atau Ibu Lena yang akan menjawab silahkan Ibu Lena ya baik Bapak Ibu selama ini untuk nilai pas dan pat kita tidak pernah informasi kesiswa ya Bapak Ibu ya seperti itu seperti itu ya begitu ya Bapak Ibu ada tambahnya Pak Hendrik ada tambahnya Pak cukup cukup kalau misalnya nanti ada tadi pertanyaan kalau misalnya ada nilainya dikurang juga akan di nanti ada uji ulang ya Bu hari Senin nanti ada 4 waktu pelajaran di uji ulang hari Senin nanti ada uji ulang Bapak Ibu untuk 12 IPA dan IPS kemarin sudah kami informasikan melalui wali kelas ya untuk MIPA-nya itu kenapa ada uji ulang karena kami lihat dari nilai ketuntasannya karena ketuntasannya rendah maka kami mengadakan uji ulang sesuai ketentuan yang berlaku di penabur untuk MIPA itu ada matematika minat dan kiminya untuk IPS-nya sampai sejauh ini ada matematika wajib dan ada sejarah peminatan Bapak Ibu karena hari yang dua hari terakhir kan masih dalam proses pengolahan nilai Bapak Ibu jika memang nanti masih ada nilai pelajaran yang ketuntasannya masih di bawah ketentuan maka kemungkinan bisa jadi selasa masih ada uji ulang seperti itu ya Bu Desta baik terima kasih Ibu Lena untuk jawaban dan juga Pak Hindron untuk jawaban yang diberikan jadi nilai 4 tidak diinformasikan kepada siswa ya Bapak Ibu kemudian dari Ibu Lucy tidak ada remet bila nilai di bawah standar tidak ada ya Ibu Lena kecuali klasikal tadi ya Ibu Lena kemudian rendah untuk sebagian besar siswa kemudian seandainya satu dan lain hal anak berhalangan itu sudah apakah mempengaruhi kelulusan tidak ya bolehnya ya tidak Ibu tenang saja Ibu karena anak berhalangan lulus ya Ibu jadi seandainya anak memang berhalangan tidak mengikuti penawihata tidak akan mempengaruhi tidak akan menjadi anak itu tidak lulus Ibu tenang saja ya kemudian saya tambahin Ibu ya pengumuman kelulusan itu dilakukan sebelum pernawiata jadi sudah dinyatakan lulus dulu baru diwisuda jadi tidak tidak mempengaruhi ya terima kasih jadi tadi sudah dikampaikan Ibu Lena pengumuman itu tanggal 6 6 Mei wisudanya tanggal 14 ya tanggal 11 maksud saya sorry terima kasih ya baik terima kasih Pak kemudian pertanyaan dari Ibu Helen tadi pertanyaan Ibu Helen itu tentang untuk ujian uprak selain membawa bahan dan alat sekiranya ada alat masak seperti kompor apakah siswa harus membawa atau sekolah menyediakan oh ini sepertinya mata pelajaran saya ini ada kompor-kompor ya Bapak Ibu kebetulan saya guru bahasa Indonesia Bapak Ibu yang tadi ujian praktiknya itu ikan menjawab ya Bapak Henter dan Ibu Lena ya karena ini sepertinya terkait dengan mata pelajaran saya ini mohon izin menjawab Bapak Ibu jadi untuk ujian itu sebenarnya anak-anak diberikan pilihan boleh prosedur komplek membaca puisi dan monolog ataupun berpidato tapi anak-anak itu memang sebagian besar itu memilih prosedur komplek Bapak Ibu yang dimana itu adalah mempraktikan tata cara membuat sesuatu dan saya pun sebagai gurunya itu tidak mewajibkan anak-anak itu harus mempraktikan tema-tema yang memasak jadi boleh tema-tema lain seperti membuat kerajinan prakarya dan sebagainya begitu cuman memang sebagian besar itu anak-anak memilihnya itu yang memasak jadi ibu siapa ini iya ibu jadi saya tekankan kepada anak-anak jika memang kamu memilih untuk temanya itu yang memasak ya maka silahkan karya dan bahannya itu mandiri jadi sekolah tidak menyediakan begitu ya Bapak Ibu ya ya mungkin ini masih banyak pertanyaan Bapak Ibu bagaimana Ibu Lina dan Pak Hindro lanjut saja oke Bapak Ibu ya semoga dapat menjawab ya tadi ya Bapak Ibu ya untuk membawa kompor dan sebagainya kemudian pertanyaan dari Grace juga 4 nilai menjadibil juga untuk total relaikah apakah ada alasan lain kenapa kok nilai PAD tidak diumumkan karena PAD menjadi indikator kesiapan anak-anak untuk asesmen akhir sekolah ada baiknya dibahas sehingga anak tahu kesalahan dan bagaimana memperbaikinya jadi terkait dengan pertanyaan tadi apakah nilai PAD itu diumumkan atau tidak terkait dengan yang tadi Pak dan Ibu Lina silahkan baik untuk nilai PAD Bapak Ibu mungkin sedikit PAD dan PAS itu sebenarnya sama hanya perlakuannya pelaksanannya saja berbeda pas itu semester ganjil PAD itu semester genak jadi nilai PAD itu adalah 20% untuk nilai rapot genak jadi 80% itu dari rata-rata PH anak-anak kita ditambah dengan 20% nilai PAD jadi bobotnya PAD itu 20% untuk nilai rapot di semester genak untuk soal PAD ini Bapak Ibu nanti soal akan kami bagikan atau kami share kembali ke anak-anak lewat gurunya tujuannya supaya apa supaya mereka bisa membahas dengan Bapak Ibu guru di kelas untuk mempersiapkan AAS tadi Bapak Ibu jadi sebenarnya ketika soal itu dibahas anak-anak harusnya sudah bisa tahu berapa dia benarnya seperti itu Bapak Ibu jadi bisa anak-anak prediksi nilai mereka PAD yang kemarin itu berapa kurang lebih seperti itu karena memang kalau dari penabur memang tidak pernah di-share Bapak Ibu nilai PAD dan PAD kesiswa mungkin seperti itu jawaban saya Pak Hendrum mungkin ada yang menambahkan cukup jadi ketentuan dari penabur Bapak Ibu dengan alasan-alasan tertentu supaya sehingga tidak dihubungkan nilai PAD itu Bapak Ibu dan itu anak-anak semuanya sudah tahu terima kasih baik terima kasih Pak Hendron Ibu Lena pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ini dari pertanyaan dari Bapak Edward Napitupulu mohon maaf Bapak Ibu jadwalnya padat benar ya sementara anak-anak juga harus mempersiapkan diri untuk ujian masuk PTN apakah tidak memungkinkan untuk dipadatkan karena anak-anak juga sedang konsentrasi mengikuti bimbel mengenai jadwal Ibu Lena dan Bapak Hendro silahkan untuk dijawab ya seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu memang ini pun sudah dipadatkan sehingga bulan April atau di setelah Maret itu sudah tidak ada lagi kewajiban-kewajiban ujian Bapak Ibu kita fokus pada pembimbingan anak-anak juga untuk menghadapi ujian-ujian memasuki pergeran tinggi negeri di SMAG 7 memang kita tidak lagi mengadakan ujian praktik itu di bulan April kalau di SMAG lain masih ada Bapak Ibu ya di SMAG kan kita SMAG itu ada banyak ya SMAG 1 sampai SMAG 7 lalu ada dari wilayah Tangerang ada wilayah Bekasi gitu kita sudah padatkan sehingga tidak ada lagi ujian di bulan April jadi kalau ditanya apakah masih bisa didadakan sudah tidak bisa lagi anak-anak pun perlu persiapan untuk menghadapi ujian ini ujian akhir sekolah ini sehingga diharapkan setelah Maret anak-anak bisa fokus fokus untuk pergeruan tinggi negeri yang mau dicapainya dan juga mungkin pergeruan tinggi luar negeri yang memang sedang dikejar atau pergeruan tinggi swasta yang memang juga sudah diincar gitu ya Bapak Ibu ya terima kasih ya terima kasih Pak Hendro semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Edward Nabi Tupulu baik berikutnya pertanyaan Ibu Citra untuk nilai ijazah berarti bisa kami terima di 11 Mei apakah nilai ijazah bisa diterima di tanggal 11 Mei gitu silahkan untuk tanggal 11 itu sebenarnya kita purnawiata wisuda ya untuk ijazah itu nanti biasanya satu bulan sesudah yang memang benar-benar dapat berlangkau dari pemerintah tapi biasanya kita atau sekolah itu mengeluarkan namanya SKL Bapak Ibu di SKL itu ada nilainya anak-anak kita nilai AAS-nya yang sama dengan yang akan ditulis di ijazah ya saya tambahkan ya jadi untuk penulisan ijazah atau pembagian ijazah itu ada beberapa indikator yang beberapa variable memang tidak bisa kita lakukan sendiri oleh sekolah yaitu misalnya yang paling utama adalah belangkau ijazah itu itu adalah belangkau yang dikeluarkan oleh negara satu untuk satu orang gitu kecuali rusak bisa diganti pada saat proses penulisan jadi kalau misalnya penulisnya salah gitu kemudian itu bisa diganti ditukar atau ada otor gitu bisa ditukar tapi itu dikeluarkan oleh negara dan pengeluarannya itu puji Tuhan di tahun lalu itu lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga sesaat di bulan Juni sudah dibagikan tapi kalau ditanya apakah pada saat wisuda sudah bisa terima kayaknya nggak pernah ya paling cepat itu tahun lalu bulan Juni sudah bisa dibagikan kepada siswa jadi kalau ditanya apakah tanggal 11 bisa dibagi saya saya ragu sekali dan mungkin sangat mungkin tidak bisa gitu ya karena belangkau nya itu bukan bahkan mungkin baru dibagikan oleh pemerintah setelah wisuda belangkau nya lalu kemudian kita harus proses menulis dulu secara hati-hati nah Bapak Ibu untuk penulisan ijasa kami sudah berproses ya dalam arti untuk jadi mereka sudah diminta untuk melakukan pemeriksaan sebelum akhirnya kami tuliskan ke dalam ijasa setelah belangkau itu diterima tapi untuk nanti untuk pendaftaran UTBK atau untuk keperluan ujian UTBK nanti ada pemerintah akan minta nilai-nilai mereka itu yang kami siapkan tadi seperti dikatakan Ibu Ibu Lena SKL surat keterangan lulus di dalamnya ada nilai-nilai dan foto itu juga kami siapkan gitu ya terima kasih ya baik terima kasih Pak Yenter dan Ibu Lena semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Citra berikutnya pertanyaan dari Ibu Ria untuk ujian praktik bahan-bahan atau alat-alatnya apakah boleh diberitahukan satu minggu sebelumnya sehingga sudah siap gitu mungkin ini untuk lab lab bahan-bahan lab gitu ya baik Jin menjawab untuk lab itu biasanya disediakan mungkin untuk mata pelajaran lain biasanya guru-gurunya sudah menginformasikan Bapak Ibu apa-apa saja yang harus mereka persiapkan dan apa-apa saja yang harus dibawa pada saat ujian praktik jika memang sekiranya ada siswa yang belum diinformasikan harus membawa apa ketika ujian praktik mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi siswanya bisa menghubungi langsung ke gurunya Bapak Ibu atau bisa melalui saya atau bisa melalui wali kelas mungkin Bapak Ibu seperti itu tapi sih seharusnya karena untuk beberapa mata pelajar untuk hampir semua mata pelajaran untuk ujian praktik ini sudah melakukan simulasi ujian praktiknya Bapak Ibu kemudian apakah ujian praktik teater berkelompok informasi yang saya terima Bapak Ibu karena seni teater itu dia membuat seperti pertunjukan teater Bapak Ibu jadi ujian praktiknya itu secara berkelompok tapi tetap penilaiannya itu secara individu Bapak Ibu itu informasi yang saya terima kemudian untuk ujian praktiknya seperti yang tadi sudah saya informasikan ya Bapak Ibu kita sesuai dengan jadwal yang sudah ada dengan ketentuan yang sudah ada jadi untuk siswa tetap masuk seperti biasa 6.30 karena sebelumnya kita juga sudah pernah melaksanakan siswa masuk sesuai jadwal ternyata itu sangat-sangat membuat jadwal ujian praktik menjadi agak sedikit kacau Bapak Ibu karena harus menunggu yang ini belum datang seperti itu jadi kita memutuskan supaya siswa masuk seperti biasa pukul 6.30 siswa bisa yang belum jadwalnya pagi misalkan sesi 2 bisa melakukan persiapan tetap di sekolah dan biasanya anak-anak itu bisa belajar bareng dengan temannya di sekolah seperti itu Bapak Ibu dari yang saya lihat selama ini itu jawaban dari saya terima kasih Ibu Resta terima kasih Ibu Lena semoga dapat mencapai pertanyaan dari Ibu Ria berikutnya pertanyaan dari Ibu Ella izin bertanya Bu nilai US itu dicampur berapa persen dari nilai PAT atau 100% murni jadi nilai US yang sekarang AAS ya Bapak Ibu nilainya itu bukan AAS murni melainkan nilai yang tadi sudah saya jelaskan jadi AAS itu kalau ada ujian praktiknya berarti 15% dari nilai AAS tulis ditambah 15% dari nilai AAS praktik ditambah 70% dari rata-rata nilai rapot baik pengetahuan dan keterampilan dari semester 1 sampai semester 6 itu itu untuk nilai yang nantinya akan ada di ijazah anak-anak seperti itu Bapak Ibu baik cukup jelas ya Bapak Ibu jawaban dari Ibu Lena baik berikutnya dari Ibu Meti semoga materi ujian sekolah ini related dengan materi UMPTN ya amin Ibu sehingga anak-anak sudah memiliki bekal pengetahuan yang didapat dari sekolah baik dari Ibu Romaida sampai kapan kah waktu pembelajaran sekolah nah mungkin ini Pak Hindro ya menjawab ya silahkan Pak ya untuk kelas 12 itu setelah ujian di bulan Maret itu terakhir itu kita masih ada masuk-masuk ya Bapak Ibu ya untuk persiapan-persiapan apa memasuki UTBK gitu ya kita juga akan memberi pembekalan dan juga informasi-informasi yang perlu mereka sampaikan untuk itu masih ada pembelajaran Bapak Ibu ya di bulan April tapi mungkin nggak sampai full kita nggak akan full artinya pulang itu pun nggak sampai jam 3 sore gitu paling sampai dengan jam 1 atau jam 12 nanti kita akan kasih pengumuman lebih lanjut ya Bapak Ibu karena ini harus sesuai kesepakatan seluruh penabur Bapak Ibu ya untuk semak 1 sampai dengan semak 7 dan wilayah Tangerang sama Bukasi tetap kita adakan Bapak Ibu untuk khususnya untuk anak-anak yang memang pengen masuk perguruan tinggi negeri kita juga akan kasih soal-soal dan pembahasan gitu ya setelah ujian selesai ya baik terima kasih Bapak Hendro semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Romaida berikutnya pertanyaan dari Ibu Leska anak kami memerlukan ijazah asli paling lambat 1 Juni 2024 untuk keperluan pendaftaran kuliah mohon arahannya gitu Pak ya setiap tahun ada saja siswa yang minta asli gitu ya Bapak Ibu karena tuntutan dari universitas tapi mengingat Indonesia itu sama semuanya Bapak Ibu ya seluruh dari mulai Sabang sampai Merauke penyampaian dari Belangko Belangko apa Belangko ijazah itu serentak ya hanya beberapa hari saja mungkin maka hal-hal yang seperti ini gak bisa di di sekolah manapun gak bisa diikuti gak bisa di apa di apa di gak bisa dipenuhi begitu Bapak Ibu ya jadi kami hanya akan membuat surat bahwa keterangan dari sekolah dan juga surat keterangan lulus ya bahwa tidak ijazah belum bisa dikeluarkan oleh karena masalah-masalah yang ada tadi seperti Belangko dan sebagainya dan kemudian kita berikan surat keterangan lulus yang isinya berupa nilai-nilai yang akan tertera di ijazah nantinya ya jadi surat keterangan lulus itu juga akan berisi nilai-nilai yang tertera di ijazah nah surat keterangan lulus sendiri hanya bisa kami berikan setelah pengumuman lulus tanggal 6 ya jadi tidak ada surat keterangan lulus sebelum tanggal 6 6 Mei ya sedangkan ijazah asli hanya akan kami berikan setelah Belangko itu kami terima dan secepatnya kami akan isi karena mengisinya juga gak bisa cepat-cepat Bapak Ibu takut salah nantinya karena itu ada beberapa ada seratus 211 siswa kelas 12 yang masing-masing itu harus ditulis dengan baik namanya identitas datanya dan juga nilainya satu pelajaran satu pelajaran sampai 15 pelajaran jadi gitu nanti Bapak Ibu silakan kalau misalnya memang ada yang minta kami akan berikan surat keterangan lulus tadi terima kasih ya terima kasih Bapak Hendro untuk jawaban yang diberikan semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Leska berikutnya pertanyaan dari Ibu Lusi apakah materi ujian PAT dan AAS mendekati atau relative silakan Ibu Lena untuk materi yang akan diujikan di AAS dengan PAT itu mendekati karena kisih-kisihnya sama Bapak Ibu ya sebarannya juga sama materi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 ya terima kasih Ibu Deska ya jadi itu jawaban dari Ibu Lena ya Ibu Lusi ya sehingga anak-anak sudah memiliki gambaran sebenarnya soal-soalnya itu nanti akan seperti apa karena dengan soal PAT itu related ya gitu baik berikutnya pertanyaan dari Ibu Helen mohon bantuan Bapak Ibu Guru MAPEL juga saat ini bagi siswa kelas 12 segala bentuk kertas soal yang berhubungan dengan PH, PAT latihan dan pembahasan soal tertulis atau mudul dan sebagainya ini sangatlah penting dan membantu sekali untuk dikembalikan karena akan diulang dipelajari juga untuk tambahan materi ujian AAS selain dari kursus tentunya mau dibantu ya Bapak Ibu Guru untuk hal ini sekiranya juga ada soal di mudul tolong juga dibantu batas waktu soal tersebut supaya bisa dibuka untuk di copy silahkan Ibu Lena baik Bapak Ibu jadi memang kalau ada tugas-tugas atau ulangan-ulangan harian memang kami guru-guru ini dikasih waktu mempunyai waktu maksimal 2 minggu 2 minggu setelah itu kami harus mengembalikan latihan-latihan atau soal-soal yang kami berikan atau PH-PH kepada siswa supaya siswa bisa tahu hasil pekerjaan mereka seperti itu Bapak Ibu seandainya memang ada siswa yang tugas atau PH-nya belum dikembalikan mungkin bisa menghubungi saya Bapak Ibu biar nanti saya coba tanyakan kepada guru mata pelajarannya untuk latihan-latihan atau pembahasan yang ada di Moodle ya nanti saya akan koordinasikan lagi kepada Bapak Ibu supaya waktunya bisa dibuat kembali sehingga anak-anak kita bisa mengakses kembali materi-materinya atau latihan-latihan soal yang ada di Moodle seperti itu ya Bapak Ibu baik baik terima kasih Ibu Lena dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dari Ibu Citra jika membutuhkan SKL apakah nanti bisa menghubungi wali kelas saja atau kemana Bapak Ibu saya jawab ya Bu itu langsung siswanya ke TU Bapak Ibu nanti artinya gini saya sekarang sudah beritahukan bahwa SKL atau surat keterangan lulus akan kami berikan setelah pengumuman lulus jadi langsung saja ke TU nanti akan dicetak atau bahkan kami sebetulnya tahun lalu sudah mencetak seluruh siswa tinggal diambil ke bagian tata usaha dan ditandatangani surat penerimaannya begitu ya terima kasih Bu ya baik terima kasih Pak Hendro atas jawaban yang diberikan jadi sorry saya tambah tadi ada pertanyaan apakah nilai apa soal-soal AAS itu relatif dengan SMPTN gitu ya kami tidak bisa melakukan itu Bapak Ibu apakah nanti akan relatif mudah-mudahan tapi kayaknya enggak karena kita punya sendiri program dan programnya itu seluruh sekolah SMA itu sama program dalam arti materi yang harus dipelajari siswa dengan ujiannya sedangkan untuk SBM PTN atau UTBK itu punya standar sendiri dengan kriteria sendiri ya yang natabene enggak 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 lah saya harus simpulkan enggak sama setiap tahun itu kita bisa simpulkan enggak sama dengan apa yang soal-soal yang memang harus kita kerjakan atau kita berikan kepada anak-anak tapi secara konsep penabur itu sudah memberikan konsep pembelajaran dan pengetahuan yang cukup untuk bisa anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ikut di bimbel lalu disana ada try out ya puji Tuhan anak-anak penabur masih berada di peringkat-peringkat atas lah kalau mereka ikut try out karena memang kita memberikan konsep pembelajaran di sekolah konsep materinya itu sudah cukup lah untuk bisa membantu mereka itu ya Bapak Ibu jangan sampai tadi dibilang beban ya beban bukan membebani Bapak Ibu yang sedang kami kerjakan justru menolong tapi kalau itu kemudian jadi berbeda ya kami tidak bisa karena kami harus strik kepada apa yang sudah ditetapkan pemerintah untuk itu dan juga yayasan terima kasih terima kasih Bapak Indra untuk tambahan jawaban yang diberikan baik Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 16 menit jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut nanti Bapak Ibu juga bisa menanyakan kepada wali kelas Bapak Ibu nanti wali kelas akan teruskan kepada Ibu Lena atau Bapak Hendro oh ada yang raise hand Ibu Debbie ya silahkan Ibu Debbie oh tidak jadi ya Ibu ya halo Ibu tadi ada yang raise hand oh tidak jadi ya Ibu ya baik ya sekali lah ada pertanyaan terakhir nih Bapak Indro dan Ibu Lena ASS apakah program pemerintah ya itu program itu bagian dari apa yang harus dilalui oleh sekolah oleh siswa Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh pemerintah kita itu namanya ujian sekolah kalau dulu kan ada ujian nasional tapi kemudian itu ditiadakan jadi sehingga kelulusan siswa itu hanya bergantung kepada ujian yang dilakukan sekolah gitu ya terima kasih ya baik terima kasih Pak Hendro atas jawaban yang diberikan juga Ibu Lena atas jawaban-jawabannya diberikan baik Bapak Ibu sekali lagi jika nanti ada pertanyaan Bapak Ibu bisa menanyakan kepada wali kelas ya Bapak Ibu ya nanti wali kelas akan meneruskan kepada Bapak Hendro atau Ibu Lena nah kemudian nanti untuk PPT untuk PPT hari ini apakah bisa di-share Ibu Lena kepada para orang tua bisa ya dan juga recordnya ya Ibu Lena ya jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali isi dari pertemuan kita hari ini karena nanti wali kelas akan memberikan PPT dan juga record pada hari ini baik terima kasih Bapak Ibu semoga anak-anak kita dapat menghadapi ujian dengan baik dan bisa memperoleh hasil yang baik semoga Bapak Ibu juga selalu sehat dalam menjalani hari-hari ke depan dan selalu mendukung anak-anak kita baik Bapak Ibu kita akan tutup acara hari ini dengan doa untuk itu kepada Bapak Yohanes Fiani kami persilakan untuk menutup acara pada hari ini baik terima kasih Ibu Desta selamat pagi Bapak Ibu semua untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini sebelum kita berdoa Bapak Ibu ya ada satu hal lagi menjadi ini sebenarnya utama juga ya Bapak Ibu bahwa kami mengingatkan Bapak Ibu dan itunya juga ini menjadi tugas kita semua ya Bapak Ibu ya anak-anak kita dalam menghadapi ujian ini apalagi ujian sekolah itu menjadi penentuan tadi kita sudah tahu bersama jadi selain mereka mempersiapkan diri belajar mempersiapkan segala sesuatunya materinya mereka juga harus tahu bahwa mengerjakan ujian-ujian ini bukan hanya mengejar nilai Bapak Ibu tapi menilai karakter dan mental anak-anak kita juga apalagi untuk kelas 12 ini ujian akhir jadi mari kita dorong anak-anak kita untuk mengikuti ujian ini dengan jujur ya Bapak Ibu ya jadi ikutilah kemampuan mereka saja gitu jadi mereka jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan mereka juga merugikan kita semua itu ya Bapak Ibu ya mari kita sama-sama memotivasi anak-anak kita agar mereka dengan lancar dan suka cita mengikuti ujian-ujian ke depan mari Bapak Ibu saya mengajak kita bersatu di dalam doa puji dan berhukur kami naikkan kehadiran Tuhan atas kasih karunia dan nafas kehidupan atas kesehatan gasman maupun rohani yang masih yang kau berikan kepada kami terima kasih kalau kami semua orang tua murid kelas 12 dapat mengikuti sosialisasi asesmen akhir sekolah pada pagi hari ini dengan baik ya Tuhan kiranya informasi-informasi yang kami terima dari sekolah dapat kami pahami bersama dapat kami gunakan untuk mempersiapkan dan mendukung anak-anak kami untuk menghadapi ujian-ujian akhir ujian-ujian praktik dan ujian sekolah yang akan mereka hadapi ke depan ya Bapak yang maha kasih pada kesempatan ini kami berdoa khusus untuk anak-anak kami kelas 12 yang dalam waktu-waktu ke depan mereka akan menghadapi ujian ujian khususnya ujian praktik dan ujian sekolah bahkan mereka juga terus mempersiapkan diru untuk mengikuti ujian-ujian masuk perguruan tinggi ya Bapak banyak yang mereka pergumulkan kau tahu ya Bapak segala pergumulan yang mereka hadapi kiranya Tuhan selalu ikut campur di dalam segala hal yang mereka jalani kau kirimkan roh kudusmu untuk melingkumi mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan engkau buka hati dan pikiran anak-anak kami agar mereka terus mempersiapkan diri dengan baik berikanlah mereka kesehatan jasmani dan rohani dan tetap berfokus untuk belajar segala hal yang mengganggu pikiran mereka engkau jauhkan ya Tuhan agar anak-anak kami ini juga dapat mengikuti ujian dengan jujur dan nanti hasil yang dapat mereka rai adalah hasil yang terbaik dan murni dari diri mereka sendiri dan kiranya engkau pakai mereka anak-anak kami ini menjadi alatmu kiranya hasil yang mereka rai juga dapat berguna untuk mereka boleh gunakan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan hasil yang mereka rai juga dapat menyenangkan hati orang tua guru-guru dan terutama dapat menyenangkan hatimu ya Bapak kami juga mau berdoa bagi Bapak Ibu orang tua wali engkau berkati mereka agar selalu sehat jauhkan dari berbagai macam sakit penyakit berikanlah rejeki yang melimpah ya Bapak kepada orang tua agar terus dapat menyekolahkan anak-anaknya dan dapat memotivasi terus membimbing anak-anaknya dan memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anak untuk mendukung mereka dalam proses belajar di sekolah ikuti ujian-ujian ke depan kami mohon ya Bapak engkau berkati sekolah kami semak tujuh penabur Jakarta dan semua yang terlibat di dalamnya di dalam proses belajar-mengajar kami di sekolah kau tutup bungkus di dalam kuasa kau berkati anak-anak kami yang belajar guru-guru yang mengajar berkati karyawan dan pihak keamanan di sekolah dan siapapun yang terlibat dalam proses yang berlangsung di sekolah kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan kami kerja ini untuk menjadi yang terbaik untuk sekolah kami dan kiranya kami lakukan kami lakukan hanya untuk kemuliaan dan sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain berkatilah kami ya Tuhan dimanapun kami inilah permohonan kami ya Bapak inilah doa kami kepada Mula kami memohon dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin ya baik terima kasih Pak Yusiani ya baik Bapak Ibu pertemuan hari ini sosialisasi AS telah selesai kami memohon maaf jika terdapat hal yang kami ucapkan kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan semoga nanti kita